Halo teman-teman, ketemu lagi. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai corporate strategy. Corporate strategy adalah pilihan arah perusahaan secara keseluruhan dan pengelolaan bisnis atau portfolio produk dan perhatiannya. Di dalam corporate strategy ada directional strategy, ini adalah orientasi keseluruhan perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas atau penghematannya. Lalu portfolio analysis, ini adalah industri atau pasar di mana perusahaan bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Parenting strategy adalah cara manajemen mengkoordinasikan aktivitas, mentransfer sumber daya dan menumbuhkan kemampuan di antara lini produk dan unit bisnis. Di sini teman-teman bisa lihat corporate directional strategy terbagi menjadi tiga, yaitu growth, stability, dengan rentrenchment. Di dalam growth ada tiga faktor, yaitu growth strategy, ini adalah memperluas kegiatan perusahaan. Kemudian stability strategy adalah tidak mengubah aktivitas perusahaan pada saat ini. Lalu rentrenchment strategy adalah mengurangi tingkat aktivitas perusahaan. Di dalam growth strategy ada merger, ini adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih perusahaan di mana kedua perusahaan bertukar saham untuk menciptakan satu perusahaan baru. Lalu acquisition, ini adalah membeli perusahaan lain. Di dalam concentration strategy ada vertical growth, di sini akan dicapai dengan mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok atau distributor. Kemudian ada horizontal growth, ini adalah perusahaan operasi ke lokasi geografis atau meningkatkan jangkauan produk dan layanan yang ditawarkan ke pasar saat ini. Horizontal integration ini sejauh mana perusahaan beroperasi di beberapa lokasi geografis pada titik yang sama dalam rantai nilai industri. Di dalam stability strategis ada pause atau process with caution strategy. Ini adalah kesempatan untuk beristirahat sebelum melanjutkan strategi pertumbuhan atau penghematan. No change strategy adalah keputusan untuk tidak melakukan hal baru, pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan saat ini di masa akan datang. Profit strategy adalah keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam situasi yang memburuk, melainkan bertindak seolah-olah masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Nah, kemudian ada retrenchment strategy, ini biasanya digunakan ketika perusahaan memiliki posisi kompetitif yang lemah di beberapa atau semua produknya karena kinerja yang buruk. Turnaround strategy menekankan peningkatan efisiensi operasional ketika masalah korporasi meluas tetapi tidak kritis. Contraction adalah upaya untuk dengan cepat menghentikan secara keseluruhan atau dalam ukuran dan biaya. Consolidation adalah stabilitas korporasi baru yang lebih ramping. Demikian sesi video kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!